Kau balik Indonesia nanti Kan udah tau semua kan Cara-cara tau semua Jadi cara pembukaan pun senang Mungkin irigasi Memang pertama kali Modalnya banyak tapi Kelebannya itu lebih mudah Dan senang perawatan Iya Modalnya Salam sejahtera Dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama Mas Ali Untuk menikmati pengembangan Ini ruang ungu Di belakang sini Warnanya ungu ke hitam-hitaman Jadi disini lebih panjang Lebih mudah perawatan Ya bosku sebelum menonton video Apabila bosku terinpirasi Tolong bantu like dan subscribe Atau bagikan ke sahabat petani lainnya Supaya biar saya maju dan bersama Dalam pertanian Biar tahu semuanya Apabila bosku semua petani Pasti tahu cara ini Kita simak Biar Tahu cara Perawatan terong ungu Ini bosku Tutorial Saya hanya berbagi Samar video Untuk tanam terong ungu Sistem polybag Dan mungkin irigasi Tetes Terongnya Luar biasa Sekali bosku ya Tapi Kelihatan Bagus banget Bosku ya Berbuah lebat Bosku ya Masih mudah-mudah Bosku Mudah-mudah lagi Bosku Tapi pagi sudah dipanen Tapi belum dapat banyak ya Karena ini baru Mula ya Baru mula Berbuah ya Bosku Bosk Jadi calon berbuah ya Lebat banget Bosku Bunganya pun full Bunga loh Siapa yang ingin nanam Terong seperti ini bosku ya Oke bosku ya Kita hanya berbagi ya Ini ya Kalau pagi ya Setiap pagi itu Di Pupuk ya bosku Pupuk Etetes ini ya Setiap pagi ya Nah setiap pagi Jangka masa 10 menit Dambungkan pupuk ya Pupuk cair ya Yang Pupuk yang dicairkan ya Langsung di Pupam Dan penyiraman bosku Satu hari Kurang Tiga atau Empat kali ya bosku ya Pagi sekali Pemupukan itu Satu kali Terus Ter jam Sebelas Itu satu kali Terus jam Dua Satu kali Terus jam Empat Satu kali Jadi itulah bosku Apabila bosku ingin menanam Atau menekan irigasi Tetap seperti ini Jadi saya beritahu ya Karena saya hanya berbagi Saya TKI di Malasa ya Kita berbagi Apabila saya beritahu Petani di Indonesia Biar tahu ya Cara Menanam terong ya Dan dalam polybag ya Kenapa harus Banyak kali disiram Apabila TKI di Malasa ya Ini tanahnya Ini Kokopit bosku Kokopit nanti Apabila disiram Airnya langsung Meserap ke bawah ya Nanti Apabila disiram Nanti layu bosku Tapi kalau ini Sering disiram Pemupukan satu hari Dapat penyiraman Tiga kali Jadi daunnya Tidak mudah layu Jadi segar-segar Seperti ini bosku ya Ini Menampungkan Seperti ini bosku Jadi segar ya Apabila bosku Ini nanam Jadi saya hanya Berbagi Seperti ini bosku ya Nah bosku Semua lebat banget Bosku ya Tapi ini Masih dibawa lagi ya Tuh Semua lebat bos Tidak hanya Sepil buahnya Tapi Tak berapa kelihatan Karena daunnya lebat ya Daun lebat dan mendung ya Betul-betul lebat bosku Saya hanya Berbagi ya bos Apabila bosku Pertani Indonesia Dan dimanapun Anda berada Dengan cara ini Saat Allah Kan lagi maju Dan sukses ya Berapa kelihatan Terus Terus Berapa kelihatan Abad Masih kecil Betul-betul lebat seberapa tingkat ya ini tingkat 123455 tingkat tali buahnya super bos lebat banget bos buahnya bos salat inspirasi bos tanya tirong dimanapun anda berada bos berbuah lebat banget bos sampai sengek-sengek pokoknya buat tali baru lagi bos mincar perapetan berlanjaran bosku nanti supaya biar tidak roboh bosku karena ini di dalam polybag ya dari polybag ini media tanamnya itu kokopit ya jadi ringan bosku apabila kena angin takut roboh bosku ini media tanam ini kokopit ya 100% kokopit ya jadi mudah roboh kalau enggak ditaruh seperti ini buat lancaran tali ini apabila kena angin nanti takut roboh bosku ya bos lebat banget bosku super lah mantep bosku ini terong panjang bos ini besok pagi berpanen lagi bos ini udah panen dua kali tiga kali bos penampakan bosku ya salam inspirasi ya kita hanya berbagi bos sepil-sepil untuk pertanian tirong ya nah sebelumnya tirong disini ya akan polybag dan media tanamnya itu kokopit apabila bosku menekan media tanam itu lain dari kokopit juga bisa bosku ya menekan sekam sekam padi terus campur pupuk kandang terus tanah itu juga bisa juga bosku ya apabila bosku ingin menang juga bosku tapi kali disini tuh menekan kokopit ya serbkan menekan kokopit ya tapi apabila bosku ingin murah jadi menekan tanah juga sekam padi dan juga dengan pupuk kandang saja dicampurkan jadi satu perbanyak pupuk kandang ya bosku pupuk kandang ini dua tanah satu kokopitnya tuh dinya itu satu saja ya bosku jadi lebih bagus ya kalau lebih banyak pupuk kandangnya lebih bagus terus juga apabila bosku menekan cara ini biasanya kali rapya jadi senang dengan tarik saja sama abang sampai di sana itu abang parangnya pun abang memang abang yang berlanjaran ini lalu dia ada mari dan lebih jauh bos ini saat dekatkan bos lalu nanti baru diikat-ikat biar tidak kenangin biar tidak mudah kuyang ya perawatan terang ungu ya terang ungu Jepun ya terang Jepang ini bosku kuaranya ungu ke hitam hitaman bosku dan lebih panjang bosku ya wah satu jengkal lebih bos hehehe satu jengkal setengah bos ini bos bagian masih kecil-kecil ada yang sudah besar bosku ada sampai tiga biji empat biji satu tangkai loh bos berubah full lebat banget bosku tentu ini musim hujan bang teng teng kembali Indonesia nanti kan udah tahu semua kan cara-cara tahu semua jadi cara pemupukan pun senang mungkin irigasi memang pertama kali modelnya banyak tapi ke depannya itu lebih mudah dan senang perawatan ya iya mudah pertama yang itu yang berat memang tapi ke depannya lebih mudah ya kita serupai lah kalau kita jadi hutan pun serupa juga kita mau tebang hutan kan mau tanam pertama pun juga keluar mudah juga serupa ini pun juga hmm pokok besar-besar kelutan itu baru mau kasih tumbang pun macam juga ya serupa juga lah ini pun serupa juga tapi ini lagi senang ini tinggal tinggal bukan itu big polybag isi kokopit dan tinggal tanam-tanam lagi senang kalau sudah tanah sudah ada buah iya sudah ini macam tidak menunggu hasil ini tadi dah berapa bakul tadi tadi berapa bakul belum banyak lagi ya pasal masih muda lagi baru berapa minggu ini tapi terongnya ini bukan sepi yang sana ini besar dan panjang ini ini udah sampai dua jengkal ini ini pun panjang ini satu jengkal setengah ini besok ini satu jengkal setengah ini banyak panjang ini ditaruh polybag ya selang hitam dengan selang perawan seperti hitam ini bahwa hitam saja pun bisa dan bukan selang kecil terus disarukan di dalam polybag ini ya jadi lebih mudah penyiraman juga membukanya pemukakan itu melakukan langsung air ya jadi bubuknya di campur air lalu disiram langsung melakukan peron selang ini ya jadi bermudah ya mudah itu pemukakan ya hanya 10 menit saja ya seluas ini bosku seluas ini hanya 10 menit saja sudah langsung siap ya apapalah kalau di bubuk saat pengguna tangan mau berapa jam bosku mungkin setengah hari ya bosku kalau dua atau tiga orang bosku setengah hari ya bosku ini luas ya berapa kurang lebih 2.500 hingga 3.000 polybag ini bosku ya disini bosku kurang lebih 3.000 polybag ya kalau tanangan jadi kurang setengah hari ya kalau 2 2 3 orang ya tapi yang mengirigasi ini hanya 10 menit saja bosku ya ini mempermudah pekerjaan bosku ya ya bosku cukup sampai disini dulu bosku apabila bosku terinpirasi dengan video ini tolong ketulik dan subscribe atau bagikan kesihatan nilainya supaya biar selesai maju dan bersama dalam petani terang ungu oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tani terang dimanapun anda berada aku selamat menikmati terang semua senyuman bagi mas Ali Agro selamat menikmati